Sudah meninggal di dalam dan resiko ke ibunya semakin meningkat karena adanya nyerosinum tersebut, maka segera kita lahirkan bayi, kedua bayi tersebut kita lahirkan. Resikonya apa ke ibunya bila tidak segera dilahirkan, ya bisa terjadi preeklamsi bahkan eklamsi. Eklamsi itu kejang, jadi sebelum itu terjadi dilahirkan. Jadi pada pagi hari minggu itu saya datang visit, itu jam 7, itu detak jantungnya ada. Memang ibunya sudah mulai tekanan darahnya naik, kemudian sudah mulai sesak, mirror sindromnya sudah mulai muncul minggu pagi. Siang jam 9 kan mesti diawasi ketat, jadi pasien ini dipindah ke HDU namanya, high care unit. Jadi supaya ketat, nah pas di HDU, di USG sudah tidak ada dua-duanya, sudah tidak ada berdetak. Waktu di ruangan masih ada, jadi sangat singkat. Tapi ini luar biasa nih pasangan ini. Setelah saya jelaskan memang perjalanan penyakitnya seperti ini, ya Alhamdulillah suami istri ini bisa memahami. Tidak sampai psikologisnya don. Tidak Tidak. Terima kasih.